Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman semua Kami dari kelompok 4 Yaitu saya sendiri Nadia Fadila Azni Sri Maidila Aziz Dan Lisa Novianti Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai etika dalam akuntansi manajerial dan perpajakan Dimana kita akan membahas 2 poin penting Yang pertama kita akan membahas mengenai etika akuntansi manajemen Dan etika akuntansi perpajakan Nah untuk mata kuliah etika bisnis dan profesi ini Diampu oleh 2 orang dosen Yaitu Ibu Elvira Lutan dan Bapak Rahmat Fabrianto Nah untuk selanjutnya kita simak materinya ya Baiklah kita langsung saja ke pembahasan pertama Yaitu etika akuntansi manajemen Salah satu tipikal skandal terburuk dalam sejarah akuntansi Yaitu skandal Fannie Mae Dimana eksekutif senior di Fannie Mae Memanipulasi akuntansi untuk mengumpulkan jutaan dolar dalam bonus yang tidak layak Dan untuk menipu investor Pada tanggal 22 Mei 2006 Perusahaan hipotek yang disponsori pemerintah itu Didenda sebanyak 400 juta dolar Laporan yang dikeluarkan oleh Office of Federal Housing Enterprise Oversight Dimana hasil investigasi selama 3 tahunnya ekstensif Yang dikeluarkan sebagai Fannie Mae berjuang untuk keluar dari skandal akuntansi sebesar 11 miliar dolar Beberapa hari kemudian Badan Pengawas Perumahan dan Securities and Exchange Commission Mengumumkan hukuman perdata Sebanyak 400 juta dolar terhadap Fannie Mae Dalam penyelesaian yang berakhir mengenai manipulasi akuntansi yang dituduhkan terhadapnya Oleh karena itu Kasus Fannie Mae adalah tipikal skandal terburuk dalam sejarah akuntansi Informasi keuangan dalam kasus ini sangat penting Yaitu Berapa nilai perusahaan Apa asetnya Apa kewajibannya Apa jenis prosedur audit internal Dan berapa lama prosesnya Sebenarnya itu adalah tugas akuntan keuangan atau akuntan manajemen untuk menentukan hal-hal tersebut Dan melaporkannya secara akurat, jujur, dan transparan Standar perilaku etis untuk praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan Yang merupakan institut manajemen kode etik akuntan Mendefinisikan ruang lingkup kewajiban Praktik para ahli akuntansi manajemen dan manajemen keuangan Memiliki kewajiban kepada publik Profesi mereka Organisasi yang mereka layani Dan diri mereka sendiri untuk mempertahankan standar tertinggi perilaku etis Untuk kode etik akuntan Menyajikan empat standar perilaku etis Yang pertama yaitu kompetensi Akuntan manajemen harus memiliki pengetahuan dan keterampilan Sesuai aturan dan standar teknis yang berlaku Dan menyiapkan laporan yang jelas Lengkap berdasarkan releabilitas dan informasi yang relevan Setelah melakukan analisis yang sesuai Yang kedua yaitu kerahasiaan Akuntan manajemen harus menahan diri dari pengungkapan informasi rahasia Kecuali jika diizinkan dan diwajibkan secara hukum untuk melakukannya Selanjutnya yaitu integritas Standar ini mengharuskan akuntan manajemen untuk menghindari konflik kepentingan yang nyata Dan untuk menahan diri dari kegiatan yang akan mengganggu kemampuan akuntan untuk melaksanakan tugas etis Akuntan harus menolak hadiah dan bantuan yang dapat mempengaruhi tindakannya Dan menahan diri dari perlaku yang akan mendeskreditkan profesi Dan yang terakhir yaitu objektivitas Dimana objektivitas ini adalah standar utama dari kode etik Yang membutuhkan akuntan manajemen untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif Dan untuk mengungkapkan sepenuhnya semua informasi relevan Dan diharapkan mempengaruhi pemahaman pengguna yang dituju tentang laporan keuangan Komentar dan rekomendasi yang disajikan Sebuah artikel yang ditulis oleh Saul W. Jellerman Memberikan empat rasionalisasi yang digunakan manajer untuk membenarkan perilaku yang dicurigai Yaitu alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan perilaku yang tidak etis Yang pertama, tingkah laku saya sebenarnya tidak benar atau tidak bermoral Nah, alasan pertama yang diberikan ini adalah untuk perilaku yang tidak etis Yaitu keyakinan aktivitas tersebut berada dalam batasan etika dan hukum yang wajar Maksudnya di sini, sebenarnya tidak benar-benar ilegal atau tidak bermoral Situasi yang ambigu memungkinkan untuk banyak hal mengenai kebijaksanaan dalam berberilaku Charles D. Dulo, seorang akuntan dan profesor akuntansi di The American College di Brian Mauer, Pennsylvania Mengidentifikasi dalam delapan cara untuk memanipulasi file laporan keuangan Yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya nanti Nah, yang kedua alasan yang digunakan untuk membenarkan perilaku yang tidak etis Yaitu, tindakan tersebut ada dalam kepentingan perusahaan Ini merupakan alasan kedua yang membenarkan perilaku tidak etis menurut J. Lerman Yaitu, keyakinan bahwa aktivitas tersebut untuk kepentingan terbaik individu atau korporasi Bahwa individu tersebut akan diharapkan untuk melakukan aktivitas tersebut Akuntan manajemen adalah karyawan perusahaan yang bukan bekerja untuk kantor akuntan Karenanya, dia diharapkan setia kepada perusahaan yang membayar gajinya Kesetiaan ini mungkin tampak seperti mengharuskan melakukan hal-hal untuk kebaikan perusahaan yang akan dilakukan oleh karyawannya sebagai orang luar yang objektif Nah, meski hal itu wajar saja untuk kesetiaan pertama Untuk berada di perusahaannya, kode etik akuntan manajerial mensyaratkan objektivitas dan kewajiban kepada publik Yang ketiga, yaitu tidak ada yang akan ditemukan Alasan ketiga untuk membenarkan aktivitas tidak etis kata J. Lerman adalah Keyakinan bahwa kegiatan tersebut aman karena tidak akan pernah ditemukan atau dipublikasikan Dan yang terakhir, yaitu perusahaan itu akan membantu Nah, ini merupakan alasan terakhir menurut J. Lerman Untuk pilihan etis yang buruk adalah keyakinan bahwa karena kegiatan tersebut membantu perusahaan Maka perusahaan akan memaafkannya, bahkan melindungi orang yang terlipat di dalamnya Nah, keyakinan bahwa perusahaan akan mendukung mempengaruhi karyawan yang melakukan aktivitas Yang dapat disengketakan tergantung pada integritas dari para pemimpin perusahaan itu sendiri Jika mereka adalah tipe pemimpin yang tidak etis, mereka akan memaafkan loyalitas seorang akuntan Nah, pada alasan yang digunakan untuk membenarkan perlaku etis menurut J. Lerman tadi Yang pertama itu tingkah laku saya sebenarnya tidak benar atau tidak bermural Nah, Charles D. Dulow, seorang akuntan dan profesor akuntansi di American College di Brian Mauer, Pennsylvania Mengidentifikasi delapan cara untuk memanipulasi file laporan keuangan Yang pertama, pengakuan pendapatan lebih awal dari yang seharusnya diakui Yang kedua, pengakuan pendapatan yang meragukan Yang ketiga, pengakuan pendapatan palsu Selanjutnya, pengakuan pelepasan aset atau keuntungan investasi baik sebagai pengurangan biaya operasi atau peningkatan pendapatan operasi Selanjutnya, pengakuan beban operasi saat ini yang berlaku untuk beberapa orang periode sebelumnya atau ditangguhkan untuk beberapa periode yang mendatang Yang keenam, kegagalan untuk mengakui atau pengurangan kewajiban yang tidak tepat di saat ini mengenai sewa tahunan Selanjutnya, pengakuan pendapatan saat ini sebagai ditangguhkan untuk beberapa periode masa yang akan datang Dan yang terakhir, pengakuan biaya masa depan sebagai biaya operasi saat ini Baiklah, saya Azni akan melanjutkan penjelasan dari slide ini berkaitan dengan blowing the whistle Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu whistleblowing Whistleblowing ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan Untuk membocorkan kecurangan baik itu dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain Nah, whistleblowing ini merupakan standar etika perilaku untuk praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan Dalam memberikan suatu nasihat Ketika dihadapkan pada masalah etika yang signifikan Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan Harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi yang berkaitan dengan resolusi konflik yang ada pada perusahaan tersebut Jika kebijakan ini dilakukan dalam menyelesaikan konflik etika Praktisi harus mempertimbangkan hal-hal yang harus dilakukan Yaitu yang pertama, mendiskusikan masalah Mendiskusikan masalah ini Maksudnya apabila atasan dalam satu perusahaan itu terlibat dalam kecurangan Maka harus mendiskusikan masalah tersebut kepada atasannya langsung Jika atasannya tersebut terlibat Nah, kemudian yang kedua Klarifikasi masalah Klarifikasi masalah di sini maksudnya Mendiskusikan suatu masalah etika Dengan penasehat layanan konseling seperti IMA Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam mencari suatu solusi Nah, yang ketiga Konsultasi Konsultasi maksudnya berkonsultasi dengan pengacara Tentang kewajiban dan hak hukum terkait konflik etika Kemudian yang keempat Mengundurkan diri dari organisasi Jika konflik etika masih ada Setelah menghabiskan semua tingkat tinjauan internal Mungkin tidak ada jalan lain untuk hal-hal penting Selain mengundurkan diri Dari suatu organisasi tersebut Dan untuk menyerahkan memorandum informatif Untuk persetujuan perwakilan organisasi Dalam konteks etika bisnis Weaselblowing ini merupakan suatu praktek yang di dalam perusahaan tersebut Di mana karyawannya mengetahui Bahwa perusahaan atau kolega mereka terlibat dalam kegiatan Yang menyebabkan Yang pertama adanya kerugian yang tidak perlu Nah, yang kedua Dapat melanggar hak asasi manusia Yang ketiga adanya tindakan ilegal Yang keempat adanya tindakan yang bertentangan Dengan tujuan yang ditetapkan dari institusi atau profesi Dan yang kelima adanya tindakan yang tidak bermoral Nah, pada umumnya Weaselblowing ini bertujuan Untuk mencari perlindungan dari tindakan semena-mena Atau terdampak konsekuensi buruk Dalam melaporkan suatu bentuk kecurangan Weaselblowing menjadi suatu kewajiban Kewajiban dalam artian Bahwasannya weaselblowing ini sangat dibutuhkan Untuk mendorong orang-orang Dalam melakukan tindakan yang benar Dan sering dipandang sebagai salah satu langkah terpenting Dalam sebuah perusahaan Untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perilaku etis Weaselblowing ini menjadi wajib Berdasarkan pada saat kondisi tertentu Yang pertama, kondisi pada saat the proper motivation Dimana pada saat motivasi yang tepat Weaselblowing ini harus dilakukan dengan moral yang sesuai Bukan dari keinginan untuk maju Nah, yang kedua The proper evidence Yaitu bukti yang tepat Pelapor harus yakin atas tindakannya Yang tidak tepat telah menjadi didasarkan pada bukti Yang akan terjadi dalam membujuk orang yang berakal sehat Nah, yang ketiga The proper analysis Yaitu analisis yang tepat Weaselblowing ini harus bertindak Hanya dengan hati-hati Dalam menganalisis bahaya yang dapat ditimbulkan Dari tindakan yang tidak tepat Nah, yang keempat The proper channels Itu dalam keadaan khusus Pelapor harus menghabiskan semua saluran internal Sebelum memberi tahu publik Tindakan whistleblower ini harus sesuai dengan tanggung jawabnya Untuk menghindari atau mengungkap pelanggaran moral Baiklah, untuk selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang etika akuntansi perpajakan Pada etika akuntansi perpajakan ini Diangkat sebuah kasus Yaitu tentang KPMG LLP Dimana KPMG ini merupakan Salah satu perusahaan jasa profesional Yang terbesar di dunia Di tahun 2005 KPMG didakwa Karena mempromosikan tempat penampungan pajak yang kejam The Department of Justice and Internal Revenue Service Pada tanggal 29 Agustus 2005 Telah melaporkan Bahwa KPMG LLP ini mengakui Telah melakukan tindak pidana Dan setuju untuk membayar Sebanyak 456 juta dolar Dalam denda Restitutisasi dan hukuman Sebagai bagian dari perjanjian Untuk menunda penuntutan perusahaan Selain perjanjian 9 orang yang termasuk Dalam 6 mantan mitra KPMG Dan mantan wakil ketua perusahaan Sedang dituntut secara pidana Sehubungan dengan konspirasi penipuan pajak Pidana miliaran dolar Seperti yang dituduhkan dalam serangkaian dokumen dakwaan Yang dibuka pada saat itu Penipuan itu berkaitan dengan desain Pemasaran dan implementasi penipuan tempat penampungan pajak Tempat penampungan pajak itu dipasarkan Hanya untuk individu yang membutuhkan kerugian Minimal 10 juta dolar Atau 20 juta dolar Dan menuntut Dan menurut tuduhannya Para terdakwa dan rekan konspirator mereka Mengajukan Pengembalian pajak Yang curang pada saat itu Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab kepada publik Melalui pemerintah Yang pertama Akuntan pajak memiliki kewajiban Untuk tidak berbohong Atau menjadi pihak yang berbohong Tentang pengembalian pajak Yang kedua Tanda tangan pada pengembalian pajak Adalah pernyataan di bawah hukuman Sumpah palsu Untuk yang terbaik Dari mempersiapkan pengetahuan Jadwal kembali Dan yang menyertainya Serta pernyataan Benar dan lengkap Akibatnya Ada tanggung jawab Untuk klien dan publik Untuk berterus terang Dan tidak terlibat dalam klien Mencoba untuk menipu Meskipun itu berarti Memutuskan hubungan dengan klien Mengapa hal itu terjadi Dengan jelas Dapat diuraikan dalam pernyataan ICPA Tentang suatu standar Baik Untuk penjelasan selanjutnya Yaitu tentang pelayanan Perpajakan 5 Nomor 1 Angka 10 Dan angka 11 Di angka 10 Menjelaskan Sistem pajak penilaian sendiri Hanya dapat berfungsi Secara efektif Jika membayar pajak Melaporkan penghasilannya Pada surat pemberitahuan yang benar Benar dan lengkap Pajak pengembalian Disusun berdasarkan Representasi fakta wajib pajak Dan wajib pajak memiliki tanggung jawab akhir Untuk posisi yang diambil saat kembali Nah di angka 11 Menjelaskan Selain tugas wajib pajak Anggota memiliki kewajiban Terhadap sistem perpajakan Namun sudah jelas Bahwa wajib pajak Tidak memiliki kewajiban Untuk membayar lebih pajak Dari yang secara hukum terhutang Dan anggota memiliki kewajiban Kepada wajib pajak Untuk membantu dalam mencapai hasil tersebut Nah di angka 11 Dengan jelas menjelaskan Fakta bahwa akuntan pajak Memiliki kewajiban Tidak hanya untuk klien mereka Tetapi juga untuk sistem Tugas klien disini adalah Untuk membayar pajak mereka Secara hukum berhutang Tidak lebih dan tidak kurang Baik Demikilah penjelasan dari saya Untuk penjelasan selanjutnya Akan dilanjutkan oleh rekan saya Saudari Lisa Novianti Kepada saudari Lisa dipersilakan Nama saya Lisa Novianti Baiklah Saya akan menjelaskan Pembahasan materi selanjutnya Yaitu 7 indikasi terbaik Dari standar etika Yang harus dipenuhi oleh akuntan pajak Nah Ada 7 standar yang disajikan Dalam statement on standard For pelayanan pajak Seperti yang ditemukan Di bagian penjelasan Ringkasan berikut ini Tema sentral dari setiap standar Poin yang pertama yaitu Anggota tidak boleh merekomendasikan Posisi pengembalian pajak Kecuali jika memiliki Kemungkinan realistis Untuk dipertahankan Berdasarkan manfaatnya Yang kedua yaitu Anggota harus melakukan upaya Yang wajar untuk memperoleh Dari wajib pajak informasi Yang diperlukan Untuk menjawab semua pertanyaan Tentang surat pemberitahuan pajaknya Untuk poin yang ketiga Yaitu Anggota dapat mengandalkan informasi Yang diberikan oleh wajib pajak Atau pihak ketiga Tanpa verifikasi Namun Anggota tidak boleh mengabaikan Implikasi informasi Yang diberikan Dan harus masuk akal Dalam pertanyaan Jika informasinya tampaknya salah Tidak lengkap Atau tidak konsisten Baik dari segi wajahnya Atau berdasarkan fakta lain Yang diketahui oleh anggotanya Selanjutnya Yaitu Anggota harus mengacu Pada pengembalian wajib pajak Untuk satu atau lebih Dari tahun sebelumnya Bila memungkinkan Poin keempat Yaitu Kecuali dilarang oleh undang-undang Atau peraturan Nah Anggota dapat menggunakan Wajib pajak perkiraan Dalam penyusunan SPT Jika tidak praktis Untuk diperoleh Data yang tepat Dan anggota menentukan Bahwa perkiraan tersebut Wajar berdasarkan fakta Dan keadaan yang diketahui anggota Selanjutnya Poin kelima Yaitu Anggota dapat merekomendasikan Posisi pengembalian pajak Atau mempersiapkan Dan menandatangani Pengembalian Yang berangkat dari perlakuan Terhadap suatu item Sebagaimana disimpulkan Dalam sebuah proses Administrasi Atau keputusan pengadilan Sehubungan dengan giliran Seorang wajib pajak Namun Anggota harus mempertimbangkan Apakah standar dalam SSTS nomor 1 Sudah terpenuhi Untuk poin 5 Yaitu Anggota harus segera Memberitahu Wajib pajak Setelah mengetahuinya Dari kesalahan Dalam pengambilan Yang diajukan Sebelum Atau setelah Menyadari kegagalan Wajib pajak Untuk mengajukan Pengembalian Yang diperlukan Seorang anggota Harus merekomendasikan Tindakan korektif Yang harus mereka ambil Poin 7 Yaitu Dimana seorang anggota Harus menggunakan Pertimbangan profesional Untuk memastikan Bahwa nasihat pajak Yang diberikan Kepada wajib pajak Mencerminkan kompetensi Dan melayani Dengan tepat Kebutuhan Wajib pajak tersebut Pada tahun 1999 David Ellison Mantan ketua Komite Eksekutif Pajak Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika AACPA Bersaksi di Kongres Membuat pernyataan Berikut Ini menunjukkan Tampilan AACPA Etika tempat penampungan Pajak AACPA Sangat menentang Perusakan sistem pajak Dengan menyesatkan Pajak volut Dan membingungkan Nah jelas ada pelanggaran Dan mereka harus menangani Secara efektif Namun Kami memiliki Sistem perpajakan Yang kompleks Dan percaya Bahwa Wajib pajak Berhak menyusun transaksi Untuk dimanfaatkan Insentif Yang dimaksudkan Dan tidak membayar pajak Lebih dari yang diisyaratkan Oleh hukum Gambar Keseimbangan Yang rapuh ini Adalah inti Dari masalah Yang kita tangani Hari ini Sangatlah penting Untuk mencapai Keseimbangan Dalam membedakan Antara individu-individu Akuntan Atau firma Akuntansi Memanfaatkan Insentif yang dimasukkan Dan mereka yang Menyalahgunakan Celah Untuk memanfaatkan Sistem itu sendiri Seperti itu Suatu operasi Mungkin legal Tetapi Hampir tidak etis Ini mungkin Benar-benar Mematuhi hukum Tetapi Untuk organisasi Seperti pemerintah Agar berjalan efisien Lebih dari Kepatuhan minimal Diperlukan Seperti yang dikatakan Lifson Kami sangat menentang Perusahaan sistem pajak Kami oleh Menyesatkan pajak Yang berbelit-belit Dan membingungkan Pernyataan standar Terdiri dari beberapa Yang pertama Yaitu Pernyataan standar Nomor 1 Tentang pendapatan pajak Dimana Menyatakan bahwa Anggota sebaiknya Tidak merekomendasikan Pengembalian pajak Posisi Atau Mempersiapkan Atau Menandatangani Pengembalian pajak Mengambil posisi Kecuali Anggota memiliki Keyakinan Dengan niat baik Bahwa Posisi tersebut Memiliki setidaknya Kemungkinan realistis Dipertahankan Secara administratif Atau Yudisial Atas manfaatnya Jika ditantang Pernyataan standar Kedua Dimana Jawaban Atas pernyataan Tentang pengembalian Nah Dimana Pernyataan ini Tidak bermasalah Dan menetapkan Seorang anggota Harus melakukan Upaya yang wajar Untuk memperoleh Informasi Dari wajib pajak Diperlukan Untuk memberikan Jawaban yang tepat Atas semua Pernyataan Tentang pengembalian Pajak ini Untuk pernyataan Standar yang ketiga Yaitu Tentang Aspek Prosedural Tertentu Persiapan Kembali Seorang Harus mempersiapkan Etikat baik Klien Untuk memberikan Informasi Angkurat Informasi dalam Mempersiapkan Pengembalian pajak Tetapi tidak boleh Mengabaikan Implikasi Informasi Yang diberikan Dan harus Membuat pernyataan Yang wajar Jika informasi Tampaknya salah Tidak lengkap Atau tidak konsisten Di sini Obligasi hubungannya Dengan sistem Perbajakan Sudah jelas Penyusunan Atau Mendana tangani Pernyataan Yang membuktikan Bahwa informasi Yang terkandung Di dalamnya adalah Benar Dan lengkap Sesuai dengan Pengetahuan Pembuatnya Pernyataan Standar keempat Yaitu Tentang penggunaan Estimasi Ini adalah Standar Non problematik Lainnya Seorang Harus mempersiapkan Wajib pajak Mempertirakan Jika tidak praktis Poin kelima Yaitu Berangkat dari Posisi sebelumnya Di sini Sekali lagi Adalah standar Yang agak teknis Sebagaimana Diatur dalam STS Nomor 1 Pajak return Position Seorang Anggota Dapat Merekomendasikan Posisi Pengembalian pajak Atau Mempersiapkan Atau Menendatangani Pengembalian pajak Yang menyimpang Dari perlakuan Atas item Sebagaimana Disimpulkan Dalam proses Administrasi Atau Keputusan Pengadilan Sehubungan Dengan Pengembalian Sebelumnya Dari wajib pajak Untuk Pernyataan Yang nomor 6 Yaitu Tentang Pernyataan Standar Pengetahuan Tentang Kesalahan Apa yang Perlu dilakukan Ketika Seorang Menyadari Kesalahan Dalam Pajak Pengembalian Pajak Yang sebelumnya Diajukan Pembayar Dimana Anggota Harus Memberitahu Wajib pajak Segera Dan Merekomendasikan Tindakan Korektif Yang akan Diambil Jika Dalam Persiapan Saat Pengembalian Tahun Berjalan Pembuatnya Menemukan Bahwa Wajib pajak Belum Mengambil Tindakan Yang tepat Untuk Memperbaiki Kesalahan Dari Tahun Sebelumnya Pembuat Perlu Memutuskan Apakah Akan Melanjutkan Hubungan Dengan Wajib pajak Ini Atau Tidak Pernyataan Standar Ketujuh Yaitu Bentuk Dan Perangkat Untuk Inspire Ini adalah Pernyataan Standar Yang terakhir Dimana Pernyataan Baru Yang ditambahkan Pada Tahun 2009 Yang Mengharuskan Seorang Anggota Untuk Menggunakan Pertimbangan Profesional Untuk Memastikan Bahwa Nasihat Pajak Mencerminkan Kompetensi Dan Melayani Kebutuhan Wajib pajak Dengan Tepat Komunikasi Nasihat Pajak Juga Harus Mematuhi Standar Otoritas Perpajakan Yang Relevan Sekian Pemaparan Dari Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Sekian Pemaparan Materi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Telah Menonton Dan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekilapan Untuk Pertanyaan Saran Dan Masukan Silahkan Isi Pada Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima